Nah, kita akan berusaha untuk memulai terlebih dahulu dari kitab fikir yang berkaitan fikir taharah. Bersuci terbagi menjadi dua macam. Yang pertama harus kita sucikan adalah hati kita. Setelah hati kita suci, baru kita memperhatikan kesucian tubuh kita. Kita sucikan hati kita dari perbuatan kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. Dan juga mensucikan hati kita dari perbuatan bid'ah dan kemaksiatan. Setelah kita berusaha untuk mensucikan hati kita, baru datang setelahnya pensucian terhadap tubuh kita. Berkaitan tentang bersuci secara zahir, itu terbagi menjadi dua bagian juga. Bagian yang pertama tentang bersuci dari hadith. Bersuci dari hadith ini terbagi menjadi dua. Ada hadith besar dan cara bersuci adalah dengan mandi. Ada pun yang kedua adalah hadith kecil. Hadith kecil ini cara bersucinya adalah dengan wudhu. Hadith besar ini diwajibkan untuk mandi. Seperti keluarnya air mani misalkan. Ada pun hadith kecil yang mewajibkan untuk wudhu. Ini seperti keluarnya angin, air kecil ataupun air besar. Bersuci jenis kedua adalah bersuci dari najis. Ada tiga hal yang perlu disucikan dari najis. Yaitu yang berkaitan dengan tubuh, pakaian dan juga tempat untuk kita beribadah. Hukum asalnya, seseorang yang bersuci itu harus dengan air. Dan ini adalah hukum asal. Ada pun hukum cabang. Jika seandainya tidak mungkin untuk menerapkan yang hukum dasar tadi, maka adalah bersuci dengan cara bertayammum. Air yang terbagi menjadi dua macam. Ada air yang tahur suci dan mensucikan. Dan ada air yang dinamakan dengan air najis. Nah. Al-Najis, al-Maa al-Najis, Hual-Maa al-Ladzi tagayyarat Ahad awsafu al-Thalata. Ima tagayyarat biraiha Aou bita'am Aou bilaun. Nah. Thalata asyia. Iza gayyarat al-Maa Wa asbah najis. Nah. Ima biraiha Aou dhauq Aou law. Nah. Dinamakan dengan air najis, Apabila salah satu sifat diantara tiga sifat air ini telah berubah. Baik itu Baunya, Rasanya, Ataupun warnanya. Jika salah satu dari sifat air ini berubah, Maka air ini Hukumnya menjadi air yang najis. Naam. Wa yudhkar huna fit tahara Adab qadha al-Hajah. Dan di dalam Adab qadha al-Hajah. Tadi air berubah, Ketika salah satu sifatnya berubah, Jika dia bercampur dengan Benda yang najis. Kemudian kita beliau Hafizahullah ta'ala, Setelah itu baru kita akan membahas tentang Adab Adab qadha al-Hajah. Adab tentang buang hajah. Wa al- Istinja wal-Istijmar. Yang ini, Iza qadha al-Hajah, Labud an yunazif al-makan, Ima bistimala al-mak, Atau istimala al-hijara, Atau al-manadi. Naam. Di dalam Etika buang hajah, Ini dibahas Tentang Istinja dan Istinja Yaitu cara Mensucikan Tempat keluarannya Najis. Dan ini Tidak lepas dari dua Cara. Cara yang pertama adalah Dengan istinja, Yaitu menggunakan air. Dan cara yang kedua adalah Dengan istinja, Yaitu menggunakan Batu Ataupun Tisu. Naam. Atau Di dalam Kitab Taharah juga Dibahas Pembahasan Tentang Hayd, Tentang Nifas, Dan juga Tentang Darah Istihadah. Baik, Kita ulangi Sekali lagi Pembahasan Seputar Kitab Taharah. Taharah Terbagi Menjadi Dua macam. Taharah Batin Taharah Tentang Mensucikan Hati Dan juga Mensucikan Zahir Albatin Minasyirk Walbidah Walma'asli Labud Tutahhir Albatin Ya Mensucikan Hati Yaitu Dari Kesirikan Perbuatan Bidah Dan juga Dari Kemahsyiatan Taharah Tidak Taharah Taharah Zahir Maka Ini terbagi Menjadi Dua Yang pertama Berkaitan Dengan Hadath Dan Hadath Ini Ada Hadath Besar Dan Hadath Kecil Dan Bagian Yang kedua Yaitu Taharah Yang berkaitan Dari Najis Kata beliau Kita harus Mensucikan Najis Itu Dari Tiga Hal Dari Pakaian Tempat Beribadah Dan Juga Dari Tubuh Dari Tubuh Kita Mensucikan Juga Dari Pakaian Dan Juga Tempat Beribadah Hukum Asalnya Bersuci Itu Dengan Air Dan Cabang Dari Bersuci Dengan Air Yaitu Bertayammum Jika Sanya Tidak Mampu Dengan Air Maka Dengan Bertayammum Dengan Debu Yang Suci Air Terbagi Menjadi Dua Suci Dan Men Sucikan Dan Juga Air Yang Najis Ini Pembahasan Dan Penjabaran Seputar Kitab Taharah Pembahasan Yang kedua Seputar Tentang Salat Pembahasan Tentang Salat Terbagi Menjadi Dua Bagian Yang pertama Tentang Salat Fardu Yang kedua Tentang Salat Sunnah Salat Fardu Tentunya Pembahasannya Seputar Salat Lima Waktu Dan Juga Masuk Di Dalam Salat Jum'ah Ada pun Salat Sunnah Di Dalamnya Dibahas Tentang Sunnah Sunnah Rawatib Dan Juga Dibahas Tentang Salat Salat Malam Salat 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 Mutlaq Mutlaq Nafil Mutlaq Salat Sunnah Mutlaq Nafil Tahiyyya Tuhiyyya 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 Salat Al-Iyid Masuk Juga Salat Idul Fitri Salat Al-Istisqa Salat Al-Khusuf Salat Khusuf Geyre Dan Salat Salat Lain Nafil Yudhkar Fibab Assala Al-Iyidhan Wa Al-Iqamah Didalam Bab Salat Juga disebutkan Pembahasan Tentang Adhan Dan Iqamah Tentang Syarat Salat Tentang Rukun Rukun Wajibat Salat Wajiban Kewajiban Salat Sunnah Sunnah Dan Pembatal Pembatal Salat Kewajiban Desebutkan Desebutkan Juga Di dalam Bab Salat Tentang Adab Adab Memasuki Masjid Dan Yang Lainnya Kitab Ba'd Hatha Al-Janaiz Setelah Itu Penjelasan Seputar Kitab Janais Kitab Al-Janaiz Yadhkuru Fih Tajihiz Al-Mayit Kitab Janais Itu Dibahas Di dalamnya Tentang Tajihiz Al-Mayit Tentang Tata Cara Tentang Tata Cara Memandikan Janazah Mengkafaninya Mensolatinya Dan Tata Cara Mengkuburkan Mayit Dan Masuk Juga Pembahasan Tentang Ziarah Kubur Setelah Itu Masuk Pembahasan Tentang Seputar Zakat Zakat Terbagi Menjadi Dua Bagian Zakat Far Zakat Nafl Ada Zakat Wajib Ada Zakat Yang Sunnah Zakat Yang Hukumnya Wajib Itu Terbagi Menjadi Dua Bagian Zakat Mal Zakat Badan Zakat Berkaitan Dengan Harta Dan Zakat Yang Berkaitan Dengan Badan Zakat Yang Berkaitan Dengan Anggota Badan Adalah Zakat Fitrah Dan Itu Dilakukan Atau Dibayar Ketika Idul Fitri Zakat Mal 4 Asya Ada Zakat Harta Itu Ada Empat Hal Yang Pertama Mas Dan Perak Dan Yang Mewakili Emas Dan Perak Yaitu Seperti Seperti Mata Uang Mata Uang Seperti Misalkan Rial Atau Junai Mata Uang Mesir Dan Yang Semisalnya Intinya Yang Pertama Yang Berkaitan Dengan Zakat Harta Yang Harus Dizakati Adalah Emas Dan Perak Zakat Al Kharij Min Al Ard Yaitu Al Hubub Was Simar Al Hubub Misle Al Qamha As Shair Was Simar Misle Tamr Zakat Yang Yang Perlu Dizakati Adalah Yang Kedua Yaitu Sesuatu Yang Tumbuh Dari Dari Permukaan Bumi Yang Tumbuh Dari Bumi Dan Ini Terbagi Menjadi Dua Biji Bijian Ataupun Buah Buahan Contoh Dari Biji Bijian Adalah Seperti Gandum Adapun Contoh Dari Buah Buahan Contohnya Adalah Kurma Adapun Sayur Sayuran Dan Buah Buahan Yang Lain Itu Tidak Ada Zakatnya Kemudian Yang Ketiga Zakat Hewan Ternak Dan Ini Terbatas Pada Tiga Macam Saja Yaitu Ontah Sapi Atau Kambing Kalau Pemiliknya Tidak Membeli Rumput Untuk Untuk Makannya Ya Dan Dia Menternak Di Padang Rumput Maka Disini Wajib Zakat Namun Jika Pemiliknya Itu Membeli Makanan Ya Sendiri Dengan Uangnya Maka Disini Tidak Wajib Untuk Zakat Yang Keempat Uruz At-Tijara Yang Kul Ma U'idda Lil Bay'i Was Shira Kul Ma U'idda Lil Bay'i Was Shira At-Tijara Business Zakat Perniagaan Segala Sesuatu Yang Diniatkan Untuk Transaksi Jual Beli Contohnya Misalkan Beliau Memiliki Supermarket Dia Menjual Pakaian Mewad Gheza Menjual Bahan Bahan Makanan Bahan 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 Menjual Gadget Ataupun Alat Alat Elektronik Lainnya Seyarat Menjual Mobil Misalkan Tairat Menjual Pesawat Mela Pakaian Semua item Yang Diniatkan Untuk Transaksi Jual Beli Maka Disini Wajib Zakat Ada pun Membahas Seputar Perinciannya Akan Kita Jelaskan Intinya Adalah Yang penting Kita Faham Bahwa Zakat Terbagi Menjadi Dua Macam Faridah Ada Zakat Yang Hukumnya Wajib Dan Ada Zakat Yang Hukumnya Sunnah Zakat Zakat Badan Zakat Mal Zakat Yang Hukumnya Wajib Itu Terbagi Menjadi Dua Macam Zakat Zakat Yang berkaitan Dengan Anggota Tubuh Dan Ramadhan Ramadhan Zakat 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 Harta Zakat Harta Ini Terbatas Pada Empat Macam Saja Emas Dan Perak Dan Yang Mengambil Hukum Emas Dan Perak Seperti Mata Uang Biji Bijian Dan Juga Buah Zakat Hewan Ternak Yaitu Terbatas Pada Ontah Sapi Dan Kambing Dengan Catatan Ya Pemiliknya Itu Tidak Membeli Makanan Dari Uangnya Sendiri Dan Zakat Yang Keempat Zakat Perniagaan Juga Ada Pembahasan Tentang Zakat Yang Hukum Sunnah Seseorang Bersedekah Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Siapa Zakat Ini Dibayarkan Delapan Golongan Yang Mereka Berhak Mendapatkan Zakat Orang Orang Miskin Para Amil Zakat Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemimpin Pemerintah Orang Orang Yang Dijinakkan Hatinya Dengan Tujuan Agar Mereka Masuk Atau Koko Di Dalam Agama Islam Atau Mereka Orang Yang Baru Masuk Dalam Agama Islam Dan Juga Dibayarkan Kepada Orang Orang Yang Memiliki Hutang Dan Dan juga Dibayarkan Kepada Budak Yang Berusaha Untuk Membebaskan Dirinya Maka Kita Kasih Bagian Dari Zakat Dengan Tujuan Agar Dia Bisa Membebaskan Dirinya Dari Perbudakan Kemudian Ibnu Sabil Yang dimaksud Dengan Ibnu Sabil Adalah Orang Orang Yang Terputus Dari Perbekalannya Sehingga Dia Tidak Bisa Kembali Ke Negara Asalnya Contohnya Misalkan Orang Indonesia Yang Pergi Kota Makkah Dan Dia Tidak Bisa Kembali Ke Indonesia Karena Kehabisan Bekal Kehabisan Uang Maka Mereka Juga Diberikan Zakat Dan Golongan Yang Kedelapan Adalah Yaitu Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Setelah Itu Pembahasan Tentang Puasa Puasa Juga Terbagi Menjadi Dua Yaitu Puasa Wajib Dan Puasa Sunnah Puasa Wajib Adalah Puasa Ramadhan Puasa Kaffarat Yamin Siyam Puasa Kaffarah Ketika Ketika Tidak Menepati Sumpahnya Atau Misalkan Puasa Nazar Atau Seseorang Yang Bernadar Bahwa Dirinya Akan Melakukan Puasa Besok Dan Dia Tidak Menepatinya Maka Disini Orang Yang Bernadar Untuk Melakukan Puasa Di Esok Hari Maka Disini Dia Wajib Untuk Menepati Nadarnya Bagian Yang Kedua Adalah Tentang Puasa Sunnah Contohnya Seperti Puasa Senin Dan Kamis Puasa Ayam Al-Bid Yaitu Pada Tanggal 13 14 15 Pada Setiap Bulan Hijriyah Siyam Yawm Arafah Untuk Selain Yang Melaksanakan Ibadah Siyam Yawm Wafitr Yawm Siyam Dawud Alihissalatu Wassalam Siyam Akhir Akhir Shahr Muharram Wosiyatim Akan Al-An Ashura Maka Tasi Wul Had Ashur Siyam Ashura Maka Tasi Wul Had Ashur Pada Tanggal Puasa Pada Tanggal 9 Dan Pada Tanggal 10 Bulan Muharram Dan Masuk Pembahasan Tentang Puasa Pada Kebanyakan Hari-hari Di Bulan Muharram Dan Puasa Di Hari-hari Bulan Syabban 6 hari Puasa Syawwal Di Dalam Kitaf Fikir Juga Dibahas Tentang Puasa Yang Hukum Haram Yasum Dahar Wala Yuftir Yaitu Puasa Dahar Puasa Yang Tidak Berbuka Yasum Yawmal Eid Eid Al-Fitr Atau Eid Al-Adha Puasa Pada Hari Idul Fitri Dan Idul Adha Yasum Yawm Asyik Puasa Di Hari Yang Ragu Untuk Masuknya Masuknya Bulan Ramadhan Naam Tidak